Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys, Alhamdulillah, kembali lagi di rubrik Mimbar Shoot bersama saya Robin KW100 dari Gotham City Pengamat bongkar tabiat buruk Jokowi, Prabowo harus hati-hati, jangan sampai kena perang Dikutip dari demokrasi.id, 08 November 2022 Celoteh politik Presiden Jokowi Dodo kepada Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto Yang dia sebut akan mendapat jatah menjadi Presiden Ri pada tahun 2024, dinilai sebagai gimmick politik belaka Analisis yang disampaikan Direktur Political and Public Policy Studies, P3S Jerry masih itu disandarkan pada fakta-fakta politik yang terjadi dan dilakoni Jokowi dalam kurun waktu beberapa bulan kebelakang Menurutnya, dari kegiatan dan tindak tanduk Jokowi sejauh ini justru tidak menunjukkan adanya arah dukungan kepada Prabowo Subianto yang notabene kini menjadi Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju Melainkan, Jerry justru melihat Jokowi lebih cenderung mendukung sosok yang kurang lebih memiliki karakter yang sama dengan dirinya sendiri Dimana, yang dia ketahui tergambar pada sosok gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo Jokowi terlalu banyak drama dan sandiwara, jagoannya bukan Prabowo, tapi Ganjar Pranowo Ujar Jerry, selasa, tanggal 8 November Jerry mengamati, kecenderungan Jokowi mendukung Ganjar sangat kentara dalam beberapa kali momen kunjungan kerja dan acara politik Dimana kebersamaannya dengan gubernur Jawa Tengah itu tak bisa terelakan sebagai bagian dari bahasa dukungan Dari bahasa politik dan pertemuan dengan Ganjar sangat kelihatan apalagi saat keduanya hadir pada acara Projo di Jateng Sambungnya memberikan contoh Lebih dari itu, seca karakteristik kepemimpinan, Jokowi dengan Prabowo tak memiliki kemiripan alias perseperangan Dari situ Jerry menyimpulkan omongan Jokowi di acara Hat Partai Perindo Senin malam tadi, tanggal 7 November Hanya basa-basi politik saja Prabowo adalah antitesanya Jokowi Tapi Ganjar memang mulai pencitraan sampai foto selfie dan pola sederhana dan merakyat sama persis Demikian Jerry Pakar ekonomi sebut Jokowi bohong subsidi BBM 502 Triliun, cuma 11 Triliun Dikutip dari detik 60.com, tanggal 27 Agustus tahun 2022 Seorang pakar ekonomi, Antoni Budiawan sebut subsidi untuk BBM hanya sebesar 11 Triliun Rupiah Pernyataan itu bertentangan dengan pengakuan Jokowi yang ngaku subsidi BBM yang dikeluarkan pemerintah untuk rakyat sampai 502 Triliun Rupiah Pernyataan Presiden Jokowi dan pakar ekonomi itu beredar di media sosial dan buat heboh publik Video itu memperlihatkan potongan pernyataan pakar ekonomi Antoni Budiawan dan Presiden Jokowi Salah satu pengguna sosial media yang mengunggah video itu ialah akun Twitter at Yany Arsim Sebagaimana dilansir detik 60 pada Sabtu, tanggal 27 Agustus tahun 2022 Subsidi terhadap BBM itu sudah sangat terlalu besar Dari 170-an sekarang sudah 502 Triliun Rupiah, ujar Presiden Jokowi dalam video itu Negara manapun nggak akan kuat menyanggah subsidi sebesar itu, ujar Presiden Jokowi melanjutkan Kemudian video itu memperlihatkan pendapat pakar ekonomi bernama Antoni Budiawan Yang mengaku tidak menemukan angka sebesar itu di Undang-Undang APBN Saya tidak menemukan angka itu ada di Undang-Undang APBN, ujar Antoni Budiawan menjelaskan Pakar ekonomi itu menyampaikan bahwa dirinya hanya menemukan subsidi dalam Undang-Undang APBN hanya 206,96 Triliun Yang saya temukan adalah cuma 206,96 Triliun Itu 134 Triliun, itu adalah subsidi energi, ujar Antoni Budiawan melanjutkan penjelasannya Dimana, sedangkan, subsidi BBM cuma 11 Triliun, yang besar adalah subsidi LPG, yaitu sekitar 66 Triliun dan subsidi listrik 55 Triliun Ujar Antoni Budiawan melanjutkan penjelasannya Pernyataan itu disampaikan sang pakar ekonomi dalam salah satu acara stasiun televisi Sampai berita ini diwartakan, belum ditemukan respon atau tangkapan dari pihak Presiden Jokowi soal pernyataan Antoni Budiawan Jokowi khawatir Rita dipercaya asing, anak buah AHY, tergantung pemimpinnya, semakin bohong makin sulit dipercaya Dikutip dari fajar.co.id, tanggal 6 Oktober tahun 2022 Deputi Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat Ian Harahap mengomentari kekhawatiran Presiden Jokowi Dodo Jokowi, atas ketidakpercayaan negara asing ke Indonesia Ian Harahap menyebut salah satu faktor utama kepercayaan negara lain ke Indonesia ada pada sikap pemimpinnya atau Presiden Suatu negara dipercaya asing juga tergantung pada pemimpinnya Tulis yang dikutip fajar.co.id di akun Twitter at Ian Harahap, Kamis, tanggal 6 Oktober tahun 2022 Anak buah Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, itu menyinggung jika pemimpin sering berbohong maka tingkat kepercayaan negara lain akan makin berkurang Semakin banyak bohong pemimpinnya, semakin sulit negara TSB dipercaya asing Apalagi itu terkait investasi, begitu menurut saya, ungkapnya Sebelumnya, Presiden Jokowi mengungkapkan tingginya ketidakpastian perekonomian global saat ini Semua negara kini dalam posisi sulit seiring dengan ancaman resesi yang akan melanda dunia pada tahun depan Dalam posisi ini, kepercayaan investor asing terhadap perekonomian sebuah negara menjadi sangat penting Dari hal tersebut investor masuk menempatkan modalnya, baik secara langsung maupun lewat portofolio Tidak mudah mendapatkan kepercayaan dari sebuah investasi, kata Jokowi saat menghadiri seremoni dimulainya groundbreaking PT Wafin Manufacturing Indonesia di kawasan industri terpadu Batang, Provinsi Jawa Tengah, Senin, tanggal 3 Oktober tahun 2022 Begitu negara sudah dicap tidak baik untuk investasi, gak akan ada yang mau datang ke negara kita Dan kalau sudah tak ada yang mau datang, barang-barang harus diimpor dari luar, jelasnya Semua negara, kata Jokowi kini memperebutkan investasi Komponen tersebut dianggap mampu mendorong perekonomian negara Di tengah tertekannya konsumsi masyarakat imbas lonjakan inflasi dan lesunya ekspor Yang kini menjadi rebutan adalah investasi, tegas Jokowi Roy Suryo ungkit jejak digital Jokowi soal 6.000 pesanan mobil SMK Dikutip dari CNN Indonesia, tanggal 8 Maret tahun 2022 Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora Roy Suryo mengungkit kembali jejak digital pernyataan dari Presiden Jokowi Dodo Soal penjualan mobil merek dalam negeri SMK Pernyataan itu disampaikan Roy Suryo saat membalas cuitan Jokowi Soal jumlah ekspor mobil dari pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat Dalam cuitannya, Jokowi menyebut jumlah ekspor mobil dari pelabuhan Patimban Sejak tanggal 17 Desember tahun 2021 sampai tanggal 8 Maret mencapai 24.000 unit Ekspor kendaraan dari pelabuhan Patimban dimulai tanggal 17 Desember tahun 2021 Sampai tanggal 8 Maret tahun 2022 ekspor melalui pelabuhan ini mencapai 24.000 unit Kara Jokowi dalam cuitannya, Selasa, tanggal 8 Maret Roy lantas mempertanyakan pernyataan Jokowi yang pernah berkata Jumlah pesanan mobil SMK sudah mencapai lebih dari 6.000 unit Dari video yang diunggah Roy, pernyataan itu disampaikan Jokowi dalam sebuah wawancara dengan stasiun TV swasta Namun, eks-politikus Partai Demokrat itu tak mengungkap kapan waktu Jokowi menyampaikan pernyataannya Alhamdulillah, apa berarti termasuk SMK juga ya, Pak? Ini serius nanya lho, soalnya jejak digitalnya jelas ada lho, Pak, ucap Roy Catatan, rekaman wawancara tersebut asli 100% ada, sumber, salah satu TV swasta Malahan pewawancaranya kini sudah jadi dubes di negara tetangka, tambah Roy Dalam wawancara itu, Jokowi berkata bahwa produsen mobil SMK telah menerima lebih dari 6.000 pesanan Padahal, perusahaan baru bisa memproduksi terbatas 300-400 unit Jokowi juga mengatakan bahwa jika sertifikasi uji tipe dipegang, pesanan akan meningkat hingga 4 kali lipat Tetapi yang sekarang ini kita juga bingung, pesan kira-kira sudah lebih dari 6.000 Dan setelah sertifikat uji tipe ini kami pegang, perkiraan bisa 3-4 kali lipat yang pesan Padahal kemampuannya hanya 300-400, kata Jokowi dalam cuplikan video yang diunggah Roy Suryo Merespons hal itu, istana yang diwakili oleh tenaga ahli utama kantor staf presiden, KSP Ali Mohtar Ngabalin menyebut Roy Suryo sedang sakit hati karena tak menjadi menteri di kabinet Jokowi Pesan itu ia sampaikan merespons sindiran Roy ke Jokowi soal mobil SMK Ngabalin menyebut Roy pernah mengajukan diri sebagai menteri Jokowi Namun, Roy tidak terpilih sebagai anggota kabinet hingga saat ini Bilang ke Roy Suryo, jangan sakit hati kalau nggak jadi menteri Kata Ngabalin saat dihubungi CNN Indonesia.com, Selasa, tanggal 8 Maret Stok mobil SMK Ludes, diborong siapa? Dikutip dari CNBC Indonesia, tanggal 10 Februari tahun 2021 Lama tak terdengar kiprah mobil SMK, ternyata masyarakat yang berminat membeli mobil SMK tetap ada Namun, belakangan kabarnya stoknya kosong Salah satu line-up SMK adalah jenis pick-up Hal ini terungkap saat influencer otomotif Fitra Eri yang ingin memiliki mobil buatan Indonesia ini Min saya mau pinjam satu unit tes dong untuk direview Kira-kira hubungi siapa? Kalau tidak ada unit tes, saya beli satu buat review Salesnya silakan DM saya, karena saya sulit kalau harus ke dealer Tulis Fitra Eri di postingan Instagram at SMK Indonesia dikutip Rabu, tanggal 10 Februari Produknya akan direview Pihak perusahaan mengatakan SMK bima tengah kehabisan stok Karena pabrik tak lagi produksi efek dari pandemi virus corona Betul, stok yang ada sudah menjadi pesanan orang dan tinggal delivery Kata Humas PT Solo Manufaktur Kreasi, SMK Sabar Budi dikutip dari Detikkom Budi belum bisa memastikan kapan pabrik SMK akan kembali melakukan produksi Belum tahu, masih dalam masa pandemi yang menjadi pertimbangannya Sebut Budi Tentang 11.000 triliun rupiah di LN yang disorot Prabowo dan Amin Rais Dikutip dari Detikkom, tanggal 4 Maret tahun 2019 Ketua Dewan Kehormatan, Wan Hor, Pan Amin Rais angkat bicara Berasal uang orang Indonesia 11.000 triliun rupiah di luar negeri yang dibantah oleh Jokowi Amin bahkan sampai membawa-bawa mengenai memori Jokowi Bagaimana sebetulnya yang terjadi? Polemik mengenai hal ini berasal dari pernyataan Capres Prabowo Subianto Menyatakan bahwa sebanyak 11.000 triliun rupiah uang warga negara Indonesia, WNI Masih berada di luar negeri Padahal, masih menurut Prabowo, uang-uang di bank di dalam negeri saja hanya 5.400 triliun rupiah Uang WNI di luar negeri jumlahnya lebih dari 11.000 triliun rupiah Jumlah uang di bank-bank di seluruh bank di dalam negeri 5.400 triliun rupiah Berarti dua kali kekayaan Indonesia berada di luar Indonesia, tidak berada di negeri Indonesia Kata Prabowo saat pidato kebangsaan di Yogyakarta, Rabu, 27.2 lalu Di sela-sela kunjungan kerja di Gorontalo, Presiden Jokowi Dodo merespons pernyataan Prabowo tersebut Jokowi menegaskan, apabila memang ada datanya benar sejumlah itu, maka akan dikejar Ya datanya di ini saja, kalau memang ada data dan ada bukti-bukti mengenai itu Ya disampaikan saja ke pemerintah, akan kita kejar kalau memang ada benar Respons Jokowi di Gorontalo, Jumat, tanggal 1 Maret Pernyataan Jokowi, sampaikan saja bilang memang datanya ada, itulah yang disoal oleh Amin Rais Amin Rais lantas menyinggung soal memori pendek Jokowi terkait pernyataan 11.000 triliun rupiah tersebut Jokowi sempat menyebut data di kantong saya, namun kemudian meminta data soal uang tersebut Kalau kamu jadi pembohong yang profesional, harus kuat memorinya Petahana ini, maaf, ini memorinya very short, sangat pendek Pak Prabowo bilang uang Indonesia di luar negeri 11.000 triliun rupiah Paginya disambar petahana, mana buktinya, kata Amin di Hotel Sahit, Jakarta, Minggu, tanggal 3 Maret tahun 2019 Ternyata dia sendiri mengatakan, sudah lupa, di kantong saya ini uang Indonesia yang di luar negeri 11.000 triliun rupiah lebih Ini dia harus memahami, kalau Memoringa kuat jangan suka bohong, sambungnya Terkait jumlah 11.000 triliun rupiah, sebetulnya Jokowi pernah menyampaikan hal serupa hampir 3 tahun lalu Kala itu saat ada sosialisasi taks amnesti, pengampunan pajak, banyak sekali uang milik orang Indonesia di luar negeri Ada data di kantong saya, di Kemenkeu disitu dihitung ada 11.000 triliun rupiah yang disimpan di luar negeri Di kantong saya beda lagi datanya, lebih banyak Karena sumbernya berbeda, ujar Jokowi di acara sosialisasi program pengampunan pajak atau taks amnesti Jakarta, Senin, tanggal 1 Agustus tahun 2016 Jokowi juga pernah menyebut data itu dalam acara sosialisasi taks amnesti Saat itu Jokowi mengatakan, harta orang Indonesia yang disimpan di luar negeri sangat banyak Namun, mayoritas harta tersebut belum dilaporkan ke Dijen Pajak Pernyataan Jokowi ini juga masih terdokumentasikan di situs Setkap Mengenai kritik Amin itu, tim kampanye nasional, TKN, Jokowi Maruf bereaksi Mereka menilai 11.000 triliun rupiah yang disampaikan Jokowi itu sebelum adanya kebijakan taks amnesti Kalau dana 11.000 triliun rupiah itu kan sebelum ada taks amnesti Maka ada pernyataan daripada uang itu menumpuk di luar maka lebih baik uang itu dipulangkan Ujar wakil sekretaris TKN, Ahmad Rofik Memang Pak Amin selalu begitu, selalu mencari sensasi Lanjutnya, berdasarkan penjelasan di Westby Dirjen Pajak Seperti dilihat detik kom, Senin, tanggal 4 Maret tahun 2019 Pemerintah menerapkan amnesti pajak, taks amnesti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak Amnesti pajak sendiri adalah program pengampunan yang diberikan kepada wajib pajak Meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terhutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan Serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 Dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT Dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tepusan Amnesti pajak berlaku sejak disahkan hingga tanggal 31 Maret tahun 2017 Dan terbagi ke dalam tiga, tiga, periode Yaitu, periode 1, dari tanggal diundangkan S, di tanggal 30 September tahun 2016 Periode 2I, dari tanggal 1 Oktober tahun 2016 S, di tanggal 31 Desember tahun 2016 Periode 3, dari tanggal 1 Januari tahun 2017 S, di tanggal 31 Maret tahun 2017 Sementara itu yang bisa memanfaatkan amnesti pajak ini antara lain 1. Wajib pajak orang pribadi 2. Wajib pajak badan 3. Wajib pajak yang bergerak di bidang usaha mikro kecil dan menengan 4. Orang pribadi atau badan yang belum menjadi wajib pajak 10. Kebohongan Jokowi Iwan Fals, masa si Presiden bohong, dikutip dari bisnis.com, tanggal 19 Februari tahun 2019 Penyanyi senior Iwan Fals tak percaya bahwa Capres Jokowi dodo Jokowi, bohong dalam debat Capres 2019 putaran 2 yang berlangsung minggu, tanggal 17 Februari tahun 2019 Iwan Fals mencuit di akun Twitternya at Iwan Fals pada tanggal 17 Februari Masak sih, Presiden, bohong Kan sudah melalui proses yang hebat UTK menjadi orang nomer satu Atau mungkin seandainya berbohong Itu semua untuk kebaikan barangkali Gimana? Kemudian, Iwan Fals mencuit lagi dengan menautkan cuitan Muhammad Said Didu at Said Didu Ini maksudnya gimana ya? At Iwan Fals, ada lo bohong UTK? Kebaikan, suatu ketika si papa baru pulang dari selingkuh Ditanya sama si mama Pak capek ya? Dari mana emangnya? Masak dijawab Ia ma capek nih Papa baru pulang dari selingkuh Wah bisa hancur tuh rumah? Umpama, at Iwan Fals, ya udah tak permisi dulu Entar nyambung lagi bohongnya ya? Seperti diberitakan sebelumnya Cendikiawan peneliti Dr. Muhammad Said Didu mencatat ada 10 kepohongan yang disampaikan Jokowi dalam debat Capres 2019 Putaran 2 Sekretaris Kementerian BUMN periode tahun 2005 sampai tahun 2010 dan staff khusus Menteri ESDM tahun 2014 sampai tahun 2016 ini memerinci ke 10 kepohongan tersebut Yaitu 1. Tahun 2018 total impor jagung 180 ribu ton Padahal data impor jagung tahun 2018 sebesar 737.228 ton 2. Produksi sawit 46 juta ton Faktanya produksi sawit tahun 2018 sebesar 34,5 juta ton Total produksi beras tahun 2018 sebesar 33 juta ton dan total konsumsi 29 juta ton Konsumsi beras nasional 2018 sebesar 33 juta ton dan data produksi plus impor sebesar 46,5 juta ton 4. Jokowi menyatakan telah membangun lebih dari 191 ribu kilometer jalan desa, padahal itu adalah total jalan desa yang dibangun sejak Indonesia Merdeka 5. Jokowi menyatakan bahwa kolam bekas galian tambang sebagian telah dialih fungsikan diantaranya untuk kolam ikan Padahal, berbagai literatur menunjukkan bahwa area bekas tambang tidak bisa digunakan untuk apapun Karena terpapar radiasi, itu kolam di daerah tambang yang mana bisa tunjukkan 6. Jokowi menyatakan telah membangun infrastruktur internet jaringan 4G 100% di Bebarat, 100% di tengah dan 90% di timur Padahal, data menunjukkan kurang dari 20% kabupaten dan kota bisa mengakses signal 4G 7. Akses internet sudah sampai ke desa-desa Banyak produk pertanian memiliki marketplace sehingga mendapat harga yang bagus karena memotong rantai distribusi Itu dapat informasi dari mana dan dari siapa Karena dari keseluruhan marketplace online produk pertanian kurang dari 1% dan sisanya 99% offline 8. Jokowi mengklaim bahwa pemerintah memenangkan gugatan 18 hingga 19 triliun akibat kerusakan lahan Namun Greenpeace meluruskan bahwa tak satu pun dari gugatan itu dibayarkan 9. Jokowi menyatakan bahwa di negara maju butuh 10-20 tahun untuk memindahkan masyarakat dari mobil ke LRT-MRT Bisa disebutkan itu di negara mana? Jika butuh 10-20 tahun dan pembiayaan dengan hutang bagaimana status pembayarannya? Kapan BEP? 10. Presiden menyatakan sejak 2015 tidak pernah terjadi kebakaran hutan Padahal data menunjukkan bahwa pada tahun-tahun 2016 sampai tahun 2018 telah terjadi kebakaran lebih dari 30.000 hektare lahan hutan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!